Memasuki hari kedua proses pencarian, tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan diduga satu orang pria berinisial Y di reruntuhan bangunan yang ambruk, Gang Martapura Baru, Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak. Petugas berhasil mengevakuasi korban sekitar pukul 13 lewat 10 WIB minggu siang setelah sebelumnya sempat mengalami kesulitan dalam proses pencarian, dikarenakan kondisi bangunan ruko berlantai 3 yang ambruk secara total sehingga tumpukan material memenuhi areal tersebut. Selama proses pencarian, tim Sargabungan bahkan mengerahkan anjing pelacak dari Unit K, 9 Polda Kalbar, dan alat berat ekskavator guna mengoptimalisasikan proses pencarian. Sebelumnya diberitakan, Ye bersama dua rekannya mendapat pekerjaan melakukan pembongkaran bangunan, sementara dua rekan Ye mengalami luka-luka. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 17 WIB pada Sabtu 3 Agustus 2024, Endrapon TV memberitakan.